Undang-Undang Omnibus Lawu telah mendapat tantangan keras dari para akademisi. Kali ini mari kita diskusikan apa kata Dr. Faisal Basri. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ber-YouTube berdakwah, bertarbiahisasi begitu. Kali ini saya ingin berdiskusi bersama Pak Faisal Basri. Jadi beliau punya satu web, punya tema besar, kesadaran nurani dan akal sehat. Tulisannya berjudul Salah Kaprah Omnibus Lawu. Nanti saya plesetkan Omnibus Lawu ini menjadi Meligus Lawu. Salah Kaprah Omnibus Lawu cipta kerja memacu investasi. Salah Kaprah itu ibarat salah obat, salah sasaran. Jadi sudah salah Kaprah lagi, salah tujuan. Yang gatal bagian kiri, yang digaruk bagian kanan. Kira-kira apa namanya, salah Kaprah itu demikian. Saya sungguh sangat tergoda. Kenapa? Karena Bang Faisal Basri ini akademisi, non-partisan. Tentu sangat NKRI, beliau bisa diterima di kalangan Cebong dan Kadrun. Dan dia tidak terlibat di kedua sisi itu. Makanya kita simak saja sejauh mana klaim saya bahwa dia sangat cernih melihat Omnibus Lawu. Saya bacakan. Salah satu alasan utama Pak Jokowi dan kawan-kawan, dalam hal ini pemerintah menghadirkan, menerbitkan, mengurai begitu katakannya, katakanlah begitu. Menurunkan senjata Omnibus Lawu adalah untuk menciptakan lapangan kerja, adalah untuk menghadirkan investasi. Tapi Pak Faisal Basri ragu itu dan Pak Faisal Basri pakai data-data, betulkah bisa mendatangkan investasi, betulkah bisa mendatangkan lapangan kerja. Yang jelas judulnya ini salah Kaprah. Investasi dalam tulisan ini mengacu pada pertumbuhan modal tetap bruto, itu rumus utamanya. Yang berujud investasi fisik, tidak termasuk investasi finansial, seperti saham dan obligasi. Ini kita singkirkan saham dan obligasi. Pembentukan modal tetap bruto merupakan salah satu komponen dalam produk domestik bruto. Kenyataannya investasi Indonesia terus tumbuh lumayan tinggi. Nah, tinggi ini kata Pak Faisal. Jadi kalau yang ngomong Bang Faisal, kalau yang ngomong akademisi, kalau yang ngomong bukan politisi, amat sangat layak dipercaya. Sekali lagi, kenyataan investasi Indonesia terus tumbuh lumayan tinggi, lebih tinggi dari Cina. Wah, ini bukan main-main. Prestasi kita menurut Bang Faisal lebih tinggi dari Cina. Perkara kualitasnya seperti apa, barangkali didiskusikan di tempat lain. Lebih tinggi dari Malaysia, lebih tinggi dari Thailand, lebih tinggi dari Afrika Selatan. Afrika Selatan itu ibu kotanya Afrika. Afrika Selatan itu negerinya yang sangat humanis begitu. Sekali lagi, juga lebih tinggi dari Brazil, serta hampir sama dengan India. Nah, pada peraga di bawah, hanya Vietnam yang pertumbuhan investasinya lebih tinggi dari Indonesia. Jadi, dari sisi investasi kita hanya sedikit di bawah, apa namanya, negeri Vietnam. Lanjut. Karena pertumbuhan investasi yang lumayan tinggi itulah membuat porsi investasi dalam PDB terus meningkat. Bahkan lebih tinggi ketimbang rerata negara berpendapatan menengah, bawah maupun kelompok negara berpendapatan negara menengah atas. Ini ada angka-angkanya, nanti saya sajikan. Di ASEAN, Indonesia juara. Nah, kalau sudah juara, ya ibarat juara kelas nomor satu nih. Cuma kepala sekolahnya siapa ya ASEAN? Tak ada yang lebih tinggi dari Indonesia. Singapura lewat. Hanya Cina yang lebih tinggi dari Indonesia. Namun, Cina menyadari investasi mereka, aras investasi mereka, mereka sudah terlalu tinggi. EBA Cina ya, tidak pernah terdengar kelaparan, investasinya sudah amat sangat tinggi, bahkan dikatakan terlalu tinggi. Raksasa memang Cina ini. Banyak pabrik kelebihan kapasitas, coba kapasitasnya malah berlebih. Berarti SDM-nya, berarti manajemen-nya, berarti teknologinya, berarti keuangannya sangat solid. Negara komunis, tapi berkiblat kapitalis. Jadi, komunis dari sisi ideologi, tapi dari sisi duit, kapitalis. Dari sisi kekayaan, kapitalis. Dia menghamba kepada uang. Jadi, komunisme untuk kapitalisme. Ini perlu satu bahasan tersendiri tentang Cina, kapitalisme, dan komunisme. Akhirnya, Cina banting setir setelah produksinya berlebih tadi. Mereka menyalurkan investasinya ke luar negeri. Di dalam negeri, mereka memacu konsumsi masyarakat agar lebih banyak menyerap produksi dalam negeri. Sehingga ketergantungan pada ekspor bisa dikurangi. Kalau di kita, sebaliknya, ketergantungan pada garam dari luar negeri, malah 75% menguasai pasar kita. Walaupun itu untuk industri. Tapi, sekali lagi, kan nggak sopan. Negara garam, negara yang dikelilingi lautan, negara yang dikelilingi garam, tapi mendatangkan garam dari luar. Nah, oleh karenanya, walaupun pertumbuhannya bagus, investasinya bagus, kualitasnya, kualitas pertumbuhannya, kualitas ekonominya, itu patut kita cermati. Patut kita, apa namanya, diskusikan. Lanjutkan. Pemerintahan Cina tak mau lagi menekan buruh dengan upah murah. Jadi, kalau ada negara yang bermain di UMR, ya berbalik dengan Cina. Buat apa menyenangkan konsumen dunia dengan menawarkan barang-barang murah, tetapi menekan peningkatan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Ini pelajaran. Kita mesti berguru kepada Cina. Hasil yang terlihat pada peragak di atas. Porsi investasi dalam PDB di Cina menunjukkan penurunan cukup signifikan dalam sewindu terakhir. Porsi investasi dalam PDB mencapai rekor tertinggi justru tercapai pada pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, bukan pada Presidennya SBY, juga sebelumnya. Mengapa justru Presiden Jokowi menafikan keberhasilannya yang cukup fenomenal? Jadi, apakah Pak Jokowi tidak percaya dengan angka-angka investasi tadi? Begitu, apa namanya, seru atau pertanyaan dari Bang Paisal Basri. Jadi, nyata sekali, Presiden keliru mengatakan investasi terhabat dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tidak nendang. Padahal tadi kan angka-angkanya kita disenangi oleh negara-negara luar dari sisi investasi. Alasan keliru inilah yang membuat Presiden mencari jalan pintas atau terbosan dengan mengajukan jurus sapu jagat Omnibus Law. Nah, di sini tulisan salah kaprah mulai kelihatan. Kalau landasannya keliru, maka Omnibus Law tak memiliki jalan atau pijakan yang kuat. Ya, begitu. Apa namanya, Meligus Law menurut Bang Paisal Basri. Kekeliruan yang terus dibiarkan melahirkan banyak kekeliruan baru. Yang paling fatal adalah pandangan yang mengatakan bahwa salah satu penghambat investasi adalah keberadaan dan sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, tempoh hari menurut Bang Paisal KPK dilemahkan, maka undang-undangnya direvisi. Dalam ini, pembisik ke Pak Jokowi menang. Begitu kata Bang Paisal. Oleh karena itu, KPK harus dilemahkan. Maka undang-undang KPK harus direvisi. Pembisik menang. Sekarang KPK tak lagi bertaji. Kita nggak mendengar lagi prestasi-prestasi KPK. Seperti prestasi-prestasi KPK, lima tahun terakhir begitu. Pada tahun sekarang, kita belum pernah mendengar lagi prestasi KPK. Apalagi dalam hal KPK mendewasakan, membasarkan kejaksaan. Belakangan kejaksaan malah ada masalah. Paling tidak dari sisi keamanan, gedung kejaksaan menurut saya terbakar. Dalam hal ini, KPK gagal menjaga marwah. Gagal menjaga keamanan paling tidak. Gagal memberikan sinyal-sinyal. Gagal dalam membimbing gedung kejaksaan. Pembisik menang. Sekarang KPK, apa namanya, tak bertaji. Terutama di lingkaran kekuasaan. Terutama di lingkaran oligarki. Oligarki leluasa semakin mencengkram dengan menguasai kekayaan sumber daya alam lewat praktek pembuatan rente berskala besar. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Padahal yang paling membuat pening kepala para investor adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Jadi investor itu ingin ada kepastian hukum. Kalau ada kepastian hukum, investor nyaman. Kalau investor nyaman, pertumbuhan sehat. Pertumbuhan menjadi baik. Ini yang mestinya diperkuat oleh Indonesia, oleh kita. Sedangkan urusan ketenangan kerjaan berada di urutan ke-11. Jadi dalam hal investasi, yang penting kepastian hukum, urusan ketenangan kerjaan itu urusan yang ke-11. Demikian apa namanya Bang Faisal Basri. Alih-alih memperkuat posisi KPK, malah KPK dilemahkan. Masih banyak indikator yang menunjukkan investasi di Indonesia jauh dari kurang, jauh dari memblek. Di mata perusahaan manufaktur Jepang. Sekali lagi, Jepang adalah negara baik, negara sehat, negara raksasa, negara industri, negara yang sumber daya manusianya luar biasa. Dia berkata bahwa Indonesia itu sekarang dari sisi investasi juara kelima begitu. Walaupun ini memang turun. Tapi sekali lagi, menjadi lima besar itu apa namanya tidak mudah. Ada lagi angka dari di ekonomik. Sebuah lembaga survei yang berpusat di London. Separu responden yang dipakai oleh di ekonomik berencana meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia berada di posisi ketiga di Asia setelah Cina dan India. Jadi sekali lagi, omnibus law itu bertujuan untuk mendatangkan investasi. Omnibus law itu bertujuan untuk meningkatkan lepangan kerja. Sementara hari ini posisi ketiga, posisi kita ada di urutan ketiga. Ini pertanyaan besar dari Bang Faisal. Jadi ketika secara investasi kita menurut di ekonomik sebuah lembaga survei yang berpusat di London kita juara ketiga. Di saat kita juara ketiga, malah tiba-tiba ada omnibus law. Ada apa begitu maksud Bang Faisal? Karena menurut Bang Faisal bukan ini yang mesti diperbaiki, bukan sektor ketenaga kerjaan yang mesti diperbaiki. Tapi sektor hukum yang mesti dimanjakan, yang mesti didewakan, yang mesti dijadikan panglima. Begitu maksud Bang Faisal. Karena apa? Karena ketika ada kepastian hukum maka investor dari manapun akan nyaman datang ke Indonesia. Tidak lagi diburu oleh oknum-oknum NKRI. Yang disebut dengan oknum-oknum NKRI itu mereka yang terlanjur membiasakan diri dengan budaya korupsi. Sekali lagi kita juara ketiga. Di mata Cina, Indonesia juga kian menarik. Ini khusus Cina. Tadi kita bicara Jepang, kita bicara di ekonomiknya London. Sekarang di mata Cina. Jika pada tahun 2013 dan 2015 Indonesia diurutan ke-44 dalam Cina Going Global Investment Index dalam surpay terakhir di tahun 2017, posisi Indonesia melonjak, loncat dari posisi 44 menjadi posisi ke-26. Ini prestasi. Nah sekali lagi, ketika ada prestasi begitu, kenapa tiba-tiba ada undang-undang setahun jagat begitu? Publikasi tahunan terbaru dari World Investment Report tahun 2020 ini masih hangat. Kian membuktikan reputasi Indonesia cukup menonjol. Indonesia bertengger di kelompok 20 besar dunia untuk urusan Forexen Direct Investment. Di ASEAN, Indonesia juara ke-1. Hanya Indonesia dan Singapura yang masuk 20 besar. Padahal Indonesia bisa dikalahkan, padahal Indonesia bisa dikatakan jual mahal terhadap investor asing. Dan yang luar biasa, selama ini Indonesia tak pernah sangat tergantung pada investasi asing. Karena Indonesia memang negara subur, karena Indonesia memang negara yang strategis. Karena Indonesia punya penjub 250 juta lebih. Jadi investor manapun pasti akan tergoda dengan gadis bernama Indonesia yang cantik molek. Kalau Indonesia ingin dibanjiri investor asing, tebas saja pagar tinggi itu dan menyahkan kawat berduri itu. Nah, apa pagar tinggi, apa kawat berduri, nanti kita jelaskan. Tak perlu bom atom atau omnibus law. Oh ya, kenapa disebut bom atom? Karena omnibus law itu kan menyingkat 72 aturan atau ada 11 klaster. Atau ada, menurut beberapa orang, ada 82 undang-undang menjadi satu. Ini kan revolusi begitu. Apakah revolusi ini betul-betul diperlukan? Dan apakah kita siap dengan revolusi yang disebut omnibus law? Apakah itu tidak menjebak kita sendiri begitu menurut apa namanya para pengamat? Dan apalagi ada banyak penolakan dari para pihak begitu. Termasuk ini dari Bang Faisal Basri. Saya ulang sedikit. Kalau Indonesia ingin dibanjiri investor asing, tebas saja pagar tinggi itu dan nyahkan kawat berduri itu. Tak perlu bom atom bernama Undang-Undang Meli Gus law. Cukup dengan melonggarkan restriksi utamanya, yaitu berupa equity restriction. Pak Jokowi sebetulnya mengeluhkan pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung bringsut dari 5%. Maunya Pak Jokowi kan 7%. Kurang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Slogannya saja kerja-kerja-kerja. 5 tahun yang lalu. Presiden rajin menjelajah ke siantaro negeri. Pembangunan infrastruktur sangat masif. Inflasi terendah sepanjang sejarah. Angka kemiskinan berhasil ditekan sampai hanya satu digit. Atau Pak Jokowi tidak percaya dengan angka-angka ini sedia keluar omnibus law. Ketipangan sebagaimana diukur dengan nisbah gini, gini rasio juga turun ke arah di bawah 0,4%. Sementara di masa SBY masih di atas 0,4%. Investasi yang merupakan ujung tombak pertumbuhan mencapai aras tertinggi juga terjadi di era teman-teman Pak Jokowi. Mengapa dengan segala keberhasilan yang fenomenal itu pertumbuhan justru melemah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya. Ini ada keanehan-keanehan. Masalah paling mendasar adalah investasi besar tetapi hasilnya kecil. Nah jadi ibarat apa namanya anak yang disuapi susu makanan cukup tapi badannya tidak nambah. Tapi tinggi badannya juga tidak nambah. Ini masalah besar. Jadi perlu obat menjarak. Jangan-jangan ada cacing begitu di dalam tubuhnya begitu kata Bang Faisal. Cacing di dalam tubuh perekonomian bisa berupa korupsi yang menyedot darah dan energi anak bangsa. Uang hasil korupsi dilarikan ke luar negeri dan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Korupsi merampas hak rakyat sehingga rakyat tetap loyo. Ini perlu diskusi besar. Cacing bisa juga berupa praktek anti persaingan. Proyek-proyek besar diberikan ke BUMN. Tak ada tender sehingga tidak terbentuk harga yang kompetitif. Proyek-proyek tanpa dibekali perencanaan yang memadai. Tadi saya berkata pemerataannya seperti apa? Apakah Indonesia betul-betul sehat? Kenapa kita tidak percaya diri? Kan begitu. Cacing yang lebih berbahaya adalah para investor kelas kakap yang dapat fasilitas istimewa dari penguasa. Investasi mereka sangat besar tetapi hampir segala kebutuhan diimpor. Puluhan ribu tenegak dibawa dari negara asal dan tidak menggunakan pisah kerja. Lalu disediakan bahan baku sangat murah karena diterapkan larangan ekspor. Sehingga pengusaha dalam negeri yang memasuk investasi asing justru menderita luar biasa. Luar biasa ini tulisan dari Bang Basal Basri. Karena kedekatan dengan penguasa, investor asing memperoleh keisbewaan proyek-proyek mereka dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Dengan status itu, mereka bisa mengimpor apa saja tanpa bea masuk. Nah ini penyakit. Tak perlu menggunakan komponen dalam negeri, mereka bebas mengekspor seluruh produksinya tanpa dipungut pajak ekspor. Dan yang luar biasa menggiurkan adalah bebas pajak keuntungan selama 25 tahun. Jadi investor amat sangat dimanjakan. Kasus kasat mata adalah puluhan proyek smelter dari Cina yang bisa dibaca dalam tulisan di blog ini dengan judul presiden dibohongi mentah-mentah. Praktek-praktek katar puji itulah yang bermuara pada Incremental Capital Output Rasio yang sangat tinggi di era Jokowi I-Core mencapai 6,5. Sedangkan sepanjang kurun waktu era SBY ratanya hanya 4,3. Artinya selama pemerintahan Jokowi Jika untuk menghasilkan tambahan 1 unit output diperlukan tambahan modal 50% lebih banyak. Tambahan modal itu tak lain dan tak bukan adalah investasi. Tak hanya lebih parah dari periode-periode sebelumnya I-Core Indonesia pun tertinggi di ASEAN. Jadi pada tingkat kedalaman kita bermasalah. Jika Pak Jokowi mau mencapai pertunjuan 7% sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja tak perlu omnibus law yang banyak cacatnya itu. Perangin saja terus korupsi terutama di pusaran kekuasaan dan segala bentuk pemborosan dengan menurunkan I-Core menjadi 4,7%. Maka pertumbuhan 7% otomatis akan tercapai. Terima kasih Bang Faisal. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan mari kita berdiskusi di kolom Youtube saya. Wallahu'alam Bissou'am. Terima kasih. Terima kasih.